Ya, sudah terlihat? Semoga saudara sudah punya buku ini. Kalau ada yang belum punya buku tentang standar diagnosis keperawatan di Indonesia, segera Anda membelinya. Ya, buku ini tidak mahal. Dikeluarkan oleh organisasi profesi dan diberlakukan di seluruh Indonesia. Ya, kalau saudara bicara diagnosis keperawatan, kita boleh mengenal banyak diagnosis keperawatan. Diagnosis itu banyak. Di negara-negara luar, setiap negara itu memiliki diagnosis. Ya, dulu yang saya pelajari itu tentang diagnosis menurut Nanda. North American Nursing Diagnosis Association. Ya, jadi mereka punya asosiasi perawat yang betul-betul mencermati diagnosa keperawatan. Nah, tapi itu kan punya orang Amerika. Nah, Indonesia saya kira sejak tahun 2017-an kita sudah punya standar sendiri. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Jadi, kalau saudara nanti praktik apakah di rumah sakit, apakah di puskesmas, maka diagnosis-diagnosisnya akan menggunakan standar ini. Jadi, langkah baiknya, pertama saudara kenal seluruh diagnosis yang ada di dunia. Karena bisa saja sekadaran nanti praktik di Indonesia ya. Tapi, nanti ketika Anda praktik atau Anda bekerja, Anda harus menggunakan standar diagnosis keperawatan yang berlaku di Indonesia. Ya. Oke, saya tidak akan mengupas mengenai ini. Nanti silakan baca. Yang pasti adalah seorang perawat itu punya kewajiban untuk menegakkan diagnosis pada saat melakukan asuhan keperawatan keluarga. Dan standar diagnosis ini berdasarkan undang-undang itu harus ditetapkan oleh organisasi profesi. Coba Anda perhatikan di sini. Pasal 36 pada undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bahwa setiap tenaga kesehatan itu perlu berkewajiban untuk mematuhi standar profesi. Salah satu standar profesi adalah diagnosa keperawatan. Nah, jadi standar profesi keperawatan itu telah menetapkan bahwa diagnosa keperawatan yang harus ditegakkan oleh perawat itu standarnya seperti yang ada di buku. Yang saudara juga sudah miliki. Ya, jadi membuat diagnosis itu bukan teori saja. Tetapi memang di dalam praktik harus dilakukan. Tidak boleh seorang perawat profesional seperti saudara melakukan pekerjaan di tatanan pelayanan di luar standar daripada diagnosa keperawatan. Mengerjakan apapun saudara terhadap pasien kita itu harus berdasarkan diagnosis. Ya, maka diagnosis ini menjadi bagian penting dalam setiap melakukan asuhan keperawatan. Ini undang-undang keperawatan yang saat ini sudah dicambut tetapi digantikan dengan undang-undang kesehatan yang baru. Di situ ada aturannya di undang-undang. Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat berwenang untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Jadi, saudara harus catat bahwa diagnosa keperawatan adalah salah satu standar profesi. Di undang-undang keperawatan adalah salah satu standar profesi. Anda bisa lihat di atas. Ada kode etik, itu standar. Standar pelayanan ada. Standar profesi ada. Di dalamnya ada penegakan diagnosis. Ada standar prosedur operasional. Ya, SOP. Anda sudah punya juga SOP. Jadi, organisasi profesi ini sudah mengeluarkan dimulai dengan standar diagnosis, standar evaluasi, dan standar operasional prosedur. Empat buku itu harus dimiliki oleh saudara karena itu adalah sebagai bahan atau bekal. Bahwa buku ini tentu akan terus diupdate ya. Tidak akan stagnan karena itu sifatnya dinamis. Oke, jadi yakin bahwa membuat diagnosis keperawatan adalah sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Jadi, bukan teori. Anda tidak sedang belajar teori saja. Tetapi, memang belajar sesuatu yang nanti wajib dilakukan di tatanan pelayanan. Nah, saudara kan setelah lulus pasti mau terjun ke pelayanan ya. Iya lah, mau jadi perat profesional loh, memberikan layanan. Jangan lupa, diagnosis ini merupakan satu komponen yang penting. Mungkin yang saya sampaikan ini tentang apa diagnosis, kemudian nursing diagnosis. Saya tidak akan mengajarkan itu ya. Karena ini sudah belajar. Hanya mungkin mereview saja. Di anasis keperawatan itu ada yang sifatnya aktual, ada yang sifatnya atau jenisnya risiko, ada yang sifatnya promosi. Ini jangan lupa ya. Aktual itu sesuatu yang nyata, terjadi masalah ya pada pasien. Tanda dan gejala mayor dan minor itu ada pada klien yang kita kaji. Tunggu dulu saya tanya, ini slide-slide ini sudah saya share belum, saudara ya? Bismillah, saya sudah ngasih PPT ini belum? Oh, belum. Oke, nanti saya share setelah selesai ya. Baik, Bu. Oke, sebentar aku minum dulu ya. Oke, ada yang risiko, ada yang promosi. Promosi ini, kalau saudara menemukan keluarga, tapi keluarga itu sehat, sejahtera gitu ya. Bukan berarti kemudian perawat tidak bisa menegakkan diagnosis, bisa menegakkan diagnosis. Nanti diagnosis itu akan memberikan arah kepada perawat untuk meningkatkan kesehatan dari sebuah keluarga. Oke, nanti saya share semua ini. Jadi ada tiga jenis. Ini hanya mengingat saja, saya tahu ini sudah di DKKD, kalau tidak salah ya. Di KDK. Pokoknya di konsep dasar keperawatan semester satu atau dua, ini sudah. Proses diagnostik seperti ini bukan? Yang Anda pelajari kemarin. Jadi kalau kita punya sejumlah data, kita analisis data itu. Biasanya Anda akan kategorikan mana data subjektif, mana data objektif, mana data major, mana data minor, gitu ya. Apa saja yang Anda temukan dengan cara membandingkan data dengan nilai normal. Mengelompokkan data, baik secara deduktif maupun secara induktif. Kemudian mengidentifikasi masalah. Masalah itu apakah masalah yang aktual, apakah masalah yang berupa risiko, atau ini masalah yang sifatnya promkes. Ya, peningkatan kesehatan. Baru kemudian saudara merumuskan diagnosa keperawatan. Ya, untuk aktual ada tiga bagian. Untuk yang risiko dan promosi itu ada dua bagian. Sudah belajar ini ya, saya tidak membahas tuntas. Karena ini sudah, hanya mengingatkan saja. Ya, kadang-kadang Anda kan lupa ya. Oh iya, lupa gitu. Nah, yang tidak lupa itu kalau semuanya ini dikerjakan. Nanti sudah di pelayanan, itu sudah di luar kepala semua ya. Di dalam buku dia, Nasa Keperawatan. Anda kan bisa melihat, ya. Ada yang pegang diagnosa sekarang? Buku diagnosa? Tidak ada. Nah, itu di meja saudara, itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau saudara baca, diagnosis keperawatan ini ada kategori-kategorinya. Ada diagnosa keperawatan yang sifatnya fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan juga lingkungan. Fisiologis itu menyangkut kalau ada masalah-masalah terkait dengan respirasi, dengan sirkulasi, dengan nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas istirahat, neurosensori, dan lain sebagainya. Kalau psikologis lebih kepada nyeri, integritas ego. Kalau perilaku ini, kalau rasional ini. Di mana ini dapat dipelajari? Sekali lagi saudara, dapat mempelajari ini pada buku SDKI. Ini maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita membuat diagnosa keperawatan, ternyata diagnosa keperawatan itu ada beberapa kategori dan subkategori. Yang hubungannya dengan lingkungan, keamanan, dan... Ini menggambarkan bahwa diagnosis keperawatan ini bukan diagnosa medik. Ini harus ingat kembali. Jangan sampai perawat ini salah dalam mendiagnosis nanti di keluarga. Misalnya, nyonyai ibu hamil dengan preklamcia. Itu bukan diagnosis keperawatan. Itu diagnosa medik. Jadi, hubungannya adalah bahwa tanda dan kejalannya sama, tetapi rumusan diagnosanya berbeda. Antara diagnosis dan diagnosa medik. Saya kira itu sudah dipelajari oleh saudara. Di dalam rumusan diagnosis keperawatan, Anda itu kan sudah pernah enggak melihat komponen diagnosa keperawatan di dalamnya? Ada apa? Ini kita bicara diagnosis keperawatan, mestinya Anda sudah pegang bukunya. Saya lupa mengingatkan Anda untuk memegang bukunya. Perumusan diagnosis keperawatan tadi ada polaknya. Kalau yang aktual kan seperti ini ya. Masalahnya apa? Berhubungan dengan apa? Penyebabnya? Dibuktikan dengan apa? Tanda dan gejalanya. Jangan lupa, seperti ini. Yang aktual itu adalah yang sudah terjadi. Memang terjadi itu di keluarga. Misalnya gangguan proses menjadi orang tua. Nah, berarti Anda mendapatkan data-data, baik mayor maupun minor, bahwa orang tua di keluarga itu, misalnya ibunya, itu memang tidak mampu menjalankan peran yang benar untuk menjadi orang tua. Misalnya, itu betul-betul aktual. Kalau yang bersifat risiko, masalahnya apa? Kata sambungnya dibuktikan dengan. Nah, faktor risikonya apa yang ada di dalam keluarga. Individu juga demikian, sama. Ya, kalau diagnosis keperawatan, masalahnya itu biasanya, ya kalau saya mengatakan masalah sih, sebetulnya itu bukan problem ya. Misalnya adanya kesiapan menjadi orang tua, gitu. Itu adalah diagnosis yang sifatnya peningkatan kesehatan. Ya, jadi nanti setelah saudara melakukan pengkajian, ya, dikaji oleh keluarga sebuah keluarga, ayahnya sehat, sejahtera, ibunya demikian, anak-anaknya lengkap, tidak ada masalah berupa masalah kesehatan, gitu. Jangan sampai nanti Anda menyatakan, Bu, saya di keluarga ini enggak ada diagnosa keperawatannya, Bu. Kalaupun dia sehat, sejahtera, tetap diagnosa keperawatan bisa dibuat. Yang jenisnya promosi kesehatan. Nah, seperti apa diagnosis yang sifatnya promosi kesehatan? Nanti kita akan lihat di dalam. Ya, tolong diingat bahwa rumusan diagnosis pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat itu jenisnya sama. Hanya skopnya itu yang berbeda. Ya, oke. Dianosa keperawatan yang sering ditemukan dalam asuhan keperawatan keluarga. Ini masuk kita ke dalam diagnosis keperawatan sekali lagi, yang sering dicumpai, yang sering dapat ditegakkan oleh perawat di keluarga. Ya, sumber daripada diagnosis ini tetap saya mengambil SDKI. Nah, di SDKI ini, saya coba mengkompilasi diagnosis keperawatan mana yang secara pengalaman dan secara teori ini akan terjadi di keluarga. Akan saudara temukan. Pertama, diagnosis keperawatan yang kategorinya aspek psikologis dan subkategorinya integritas ego. Ini, saudara, nanti bisa lihat apa yang dimaksud ini sekali lagi di buku SDKI. Ya. Jadi, diagnosis keperawatan D90-92-93-97, kode ini adalah kode diagnosa keperawatan yang sifatnya nasional yang tertuang dalam SDKI. Standar diagnosa keperawatan Indonesia. Ini bukan karangan Bu Yeti ya. Saya cuma mengambil dari buku itu. Ya. Ini adalah diagnosis yang akan Anda temukan mungkin di keluarga. Pertama, adanya kesiapan peningkatan coping keluarga. Nih, kalau melihat statement ini, Anda perhatikan. Kesiapan peningkatan coping keluarga. Kan kemarin di pengkajian, saudara, mengkaji coping keluarga ya. Ingat nggak? Ada coping keluarga. Bagaimana cara keluarga punya strategi pemecahan masalah yang fungsional, yang konstruktif. Berarti ini, di dalam keluarga ini, copingnya itu baik. Dan dia siap meningkatkan. Kalau ini dilihat dari jenis diagnosis tadi, adanya kesiapan peningkatan coping, ini adalah jenis daripada promosi kesehatan. Ini konsep diagnosisnya harus kuat ya. Faham yang dimaksud Bu Yeti? Tadi kan kita bicara jenis-jenis diagnosis. Ada yang aktual, ada yang risiko, ada yang promosi. Kalau kita melihat statement D90, di mana adanya kesiapan peningkatan cara keluarga melaksanakan coping, ini adalah diagnosis yang jenisnya promosi. Kalau yang 92, adanya ketidakberdayaan keluarga dalam menghadapi situasi. Ini bunyi diagnosis ini nanti bukan begini ya. Tetapi ditambahin oleh saudara. Adanya ketidakberdayaan pada keluarga Tuan A, sehubungan dengan apa, dengan tanda dan gejalanya apa. Rumusannya harus lengkap. Hanya ini kan statement lingkup daripada diagnosis. Jadi kalau keluarga itu hopeless, keluarga itu dari sisi ekonominya juga kurang, keterjangkauan fasilitas kesehatan jauh gitu ya. Kemudian perhatian dari support sistem anak-anaknya juga tidak ada yang memperhatikan. Nah keluarga lansia ini dengan stroke. Ketika saudara kaji jadi bagaimana perasaan ibu, itu menunjukkan adanya major merasa tidak berdaya, pasrah dengan keadaan. Maka diagnosisnya ke arah sana. Ada bunyinya di situ. Kemudian di 93, ketidakmampuan coping keluarga. Ini sudah aktual jenisnya. Bahwa ada ketidakmampuan keluarga dalam melakukan coping terhadap stresor yang ada di keluarga. Kemudian D97, adanya penurunan kemampuan coping keluarga. Nah, ini kategori yang psikologis. Nah ini biasanya sih kalau Anda di level pendidikan nurse ya, pada saat saudara nanti praktik profesi, saudara akan mampu menggali ini. Karena biasanya kita akan berikan kasus-kasus yang harus dirawat itu yang memang punya masalah-masalah seperti ini. Ini kategori psikologis. Kemudian ini adalah kategori perilaku. Biasanya paling banyak diagnosis ini dapat dirumuskan oleh seorang perawat profesional ketika melakukan perawatan keluarga. kategori perilaku, subkategorinya diperlukannya bentuk intervensi nanti penyuluhan dan pembelajaran. Ada D111, 112, 113, 114, sampai dengan 117. Berarti ada berapa? Ini sudah kami di tim kompilasi dan juga selama kita praktek di klinik, ini akan muncul diagnosis ini. Pertama, defisit pengetahuan. Kalaupun saya mengatakan bahwa ini sering muncul di keluarga, defisit pengetahuan bisa saja muncul di individu, di kelompok. Hanya saya katakan bahwa ini sering di keluarga terjadi. Defisit pengetahuan. Adanya kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Kalimatnya ya, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Ketika di sebuah keluarga itu ada masalah kesehatan, misalnya nih, Bu Yeti kasih contoh. Anaknya Down Syndrome. Coba merawat anak Down Syndrome, itu kan ada teorinya, ada caranya, bagaimana mereka kita ajarkan supaya anak Down Syndrome ini sedikit-sedikit bisa mandiri. Itu kan perlu di-manage. Masalah kesehatan itu perlu dikelola. Jika keluarganya itu menyadari bahwa anaknya adalah berkebutuhan khusus, dia menyiapkan segala hal untuk memenuhi kebutuhan khusus anak Down Syndrome itu. Dia merencanakan anak ini tetap disekolahkan, disekolah anak-anak berkebutuhan khusus, siap mengantar, menjemput, dan lain sebagainya, dan siap untuk memelihara anak Down Syndrome dengan baik, maka saudara melihat, oh keluarga ini dengan masalah kesehatan Down Syndrome, siap menerapkan manajemen kesehatan. kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. peningkatan pengetahuan. Kesiapan itu sebetulnya data manajemenya ada statement berupa keinginan untuk tahu, untuk mau, itu peningkatan. Jadi ketika orang itu siap, oh oke suster, saya paham, saya akan melakukan itu. Itu dia siap untuk meningkatkan. satu-satu empat ketidakpatuhan. Tentu ini sesuatu yang negatif ya, dari kategori perilaku. Misal apa sih ketidakpatuhan? Misal dia suaminya mengalami TBC paru, gitu kan, terapinya harus enam bulan, gitu. Tapi dia itu minum obatnya seingetnya, gitu. Ya, kadang minum, kadang enggak. Baru dua bulan, udah enak ah, ditinggal, gitu. Padahal tetap terapi itu harus enam bulan, kan ya. Maka saudara bisa lihat, ini sebagai sebuah ketidakpatuhan keluarga Tuan A dalam melaksanakan regimen pengobatan tuberkulosis paru. Datanya nanti yang manajernya bahwa sedang minum obat. Ya, tetapi putus obat pada dua bulan pertama, gitu. Obatnya masih numpuk, masih banyak. Di catatan puskesmas ini, betul-betul dia tidak ngambil obat lagi pada bulan ketiga, gitu. Tidak kontrol lagi ke puskesmas. Saudara bisa buat diagnosis keperawatan ketidakpatuhan, blablabla, blablabla. Jangan hanya ketidakpatuhan aja, gitu ya. Bunyinya harus lengkap nanti. Bisa ditangkap apa yang Bu Yati sampaikan? Oke. Satu-satu lima, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Ini berkebalikan dengan D1-1-2. Ya, kalau keluarga itu di dalam mengelola masalah yang ada di keluarganya tidak benar, ya. Maka, saudara bisa membuat diagnosis manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Manajemen kesehatan tidak efektif. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, ini tuh apa? Apa sih kalau saudara bingung mendengarkan kata-kata saya? Saudara, jangan takut. Di dalam diagnosa keperawatan, di dalam SDKI, definisi dari setiap diagnosis ini ada, kan? Ya kan? Ada definisinya setiap masalah. Nah, itu pelajari. Jangan juga nanti Anda ketukar. Terusnya, manajemen kesehatan tidak efektif. Ini tanda dan gejalanya secara teori di dalam buku SDKI jelas. Tanda dan gejala yang mendukung 1-1-5 dan mendukung 1-1-7 itu berbeda. Sama dengan kalau saudara membuat diagnosis keperawatan pidu, masalah pernafasan. Ada tidak efektifnya jalan nafas gitu ya. Gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen. Perubahan kebutuhan oksigen itu kan definisinya lain-lain ya. Tidak efektifnya jalan nafas ya. Tidak efektifnya, apa lagi banyak ya, terkait dengan kebutuhan oksigen itu. Nah, sama dengan di keluarga. Jadi, kuncinya saudara harus faham itu batasan dari setiap diagnosis. Data-data yang terkumpul, harus terkumpul ketika akan menegakkan setiap diagnosis itu apa. Ya, nanti kalau ujian begitu. Saya kemukakan data major, data minor ini diagnosisnya apa. Atau dibalik, kalau ada statement diagnosis ini, data minernya apa, data majornya apa gitu. Karena tidak boleh keliru. Ya, tuh udah dibuka kuncinya Sam Witi. Kalau diagnosis ujiannya seperti itu, salah satunya ya. Pasti ada kasus saya kemukakan. Dan kemudian Anda harus cari apa ini diagnosisnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kategori relasional. Relasional itu dalam pemikiran ada apa ya? Relasional. Ada hubungan. Ya, hubungan. Nah, di sini subkategorinya interaksi sosial. Jadi, kalau saudara mau cukup memahami, lihat subkategorinya. Berarti, ini adalah diagnosis-diagnosis keperawatan yang menyoroti terkait dengan masalah di keluarga tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu hubungan sosial. Antara satu dengan yang lain. Kan di keluarga itu paling tidak ada ayah, ibu, anak. Belum di atasnya ada nenek gitu. Ya. Ini saya ingat jadi ingat genogram ya. Anda udah dikasih tugas sama saya untuk membuat genogram? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Ini saya ingatkan nih, di kelas, ini kan kelas B dengan kelas RKI. Kemarin kelas A sudah membuat, kemudian masuk, saya buka drive-nya. Apa yang terjadi? Banyak yang membuatnya asal-asalan. Dan saya tegur, saya kembalikan. Kalau diperbaiki, saya beri nilai. Tidak diperbaiki, tidak saya beri nilai. Ya, karena tugas itu bernilai. Tanya ke Sipen di kelas 3. Ada enggak yang dikembalikan oleh Bu Yeti dicoret dan tidak dapat nilai. Jadi, Anda jangan main-main dengan penugasan-penugasan. Ini eranya, era sudah UBE ya. Yang penilaian mahasiswa itu betul-betul harus diberikan perhatian. Jangan dikira kemudian tidak dibuka satu-satu. Walaupun itu 40 mahasiswa. Ya, ini sudah ada yang saya kembalikan karena tidak bagus. Tahu, Bu Yeti tahu bahwa dia asal saja. Tahu bahwa dia nyontek dari temannya. Jadi, tolong untuk kelas yang saat ini ada di Zoom. Kalau ada penugasan, harus serius. Kalau saudara yang ingin lulus serius, serius dalam mengerjakan berbagai tugas. Ini saya mengingatkan. Karena tadi malam saya buka punya A itu. Dan ternyata tidak semuanya serius mengerjakan tugas. Dan saya kembalikan kepada orangnya untuk diperbaiki. Tidak diperbaiki, nol nilainya. Yang namanya genogram, saya sudah berulang kali. Katakan, itu tidak gundul. Kan ada dua tugasnya itu. Satu, mencari lambang-lambang yang berlaku internasional. Mestinya ditulis tugas satu. Tugas dua, membuat genogram. Ini tidak bikin. Bikinnya hanya genogram, itu pun gundul. Buru-buru ada umur. Jadi, saya kadang-kadang kalau menugaskan seperti itu. Kemudian mahasiswa hanya membuat seperti itu. Itu boleh dikatakan pelecehan terhadap tugas. Kalau dibilang tidak tahu tugas, sampai pakai tulisan merah di dalam PPT saya itu. Tolong ini jangan diikuti oleh dua kelas ini. Walau itu tidak semua mahasiswa ya tentunya ada. Satu, dua, tiga yang demikian ya. Mudah-mudahan di sini nanti tidak ada yang begitu ya. Oke, baik. Ini adalah yang masalah menyoroti adanya masalah interaksi sosial. Gangguan proses keluarga. Ini apa yang dimaksud dengan gangguan proses keluarga? Keluarga itu dalam kehidupannya kan kemarin kita bicara tumbuh dia itu. Ada proses selama menjadi keluarga. Gitu ya, punya anak, bisa disekolahkan, bisa menikah, bisa berdiri sendiri. Itu sebuah proses dalam keluarga. Ini terjadi ketika ayah, ibu, anak ini tidak ada proses interaksi sosial sehingga fungsi-fungsi keluarga, fungsi afektif misalnya, ini tidak terbangun. Bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana. Atau bapak ibu bisa berhubungan sosial tetapi dengan anak-anaknya tidak ada interaksi. Itu proses dalam keluarga akan terjadi. Ya, jadi kalau saudara melihat bahwa di dalam keluarga ini ada ketidakharmonisan di dalam interaksi, maka saudara bisa membuat diagnosis adanya gangguan dalam proses menjadi kesiapan peningkatan menjadi orang tua. Ini adalah diagnosis ini apabila saudara melihat orang tua yang baru menikah ini siap hamil, siap punya anak atau sudah punya anak dan siap menjadi orang tua. Nah, menjadi orang tua itu seperti apa? Tentu harus melihat peran dan tugas orang tua. Ya, sekarang banyak sekali para psikolog itu bicara mengenai parenting. Nah, saudara juga sebelum nikah nanti belajar bagaimana menjadi parent. Tidak mudah menjadi orang tua itu kalau mau betul, gitu ya. Kalau mau ke depannya itu menjadi keluarga yang betul-betul memiliki fungsi, peran yang berarti bagi keluarganya, saudara perlu menjadi parent. Belajar, parenting. Ada sekarang parenting education. Ada kelasnya. Kelas itu artinya ada kursusnya. Ya, jangan dikira gampang. Walaupun itu naluri, tetapi saya cakap ya. Oke. Kalau Anda melihat ada keluarga yang siap, ya, dalam menjadi orang tua itu dia kembalikan kan 1.20, ya, 1.23 itu. Kalau dia bagus dalam proses keluarga, interaksi sosial dengan seluruh anggota keluarga ini bagus, dia punya siap untuk peningkatan proses. Ketegangan peran sebagai pemberi asuhan, ya. Keluarga ini juga kan mengasuh keluarganya, ya. Ada peran-peran penting keluarga di dalam melakukan tugas-tugas keluarga. Tugasnya ada lima, gitu kan, ya. Ingat nggak? Lima peran, lima tugas keluarga. Ada peran keluarga, ada fungsi keluarga. Dan asuhan itu bukan asuhan keperawatan aja, ya. Ini kan bukan asuhan keperawatan. Anda jangan siwar kemarin. Anda yang tanya, bu, kok jadi keluarga memberikan asuhan? Kan bukan asuhan keperawatan judulnya itu, tau? Pemberi asuhan. Asuhan kepada siapa? Asuhan kepada anaknya. Asuhan kepada keluarganya, gitu ya. Oke. Perannya tidak efektif. Nah, kemarin saudara belajar peran keluarga itu apa. Kalau Anda melihat orang tua tidak menjalankan tugasnya, perannya, nah itu bisa dibuat perannya tidak efektif. Pencapaian peran menjadi orang tua. Jadi, bolak-balik kelihatannya, nih ya. Saudara harus memahami betul bagaimana menjadi orang tua. Bagaimana menjadi orang tua itu? Apa peran fungsi tugas orang tua? Nah, kalau saudara tidak memiliki dasar pengetahuan teori tentang peran fungsi dan tugas orang tua, saudara nanti akan susah menegakkan diagnosis ini. Karena kalau kita ingin tahu yang tidak benar, gitu ya. Kita harus tahu yang benar dulu. Betul enggak? Anjelita? Betul enggak, Anjelita? Kalau kita ingin tahu yang tidak benar, kuncinya kita harus tahu yang benar dulu. Gitu ya? Ya. Bismillah, Anjelita. Raihan Nisa. Betul? Iya. Kalau saudara ingin tahu bahwa ini hipertensi, gitu ya. Saudara harus tahu dulu normalnya TNC itu berapa. Baru kita bisa mengatakan, oh ini tidak normal. Ini di bawah normal, gitu kan ya. Nah, kalau saudara ingin tahu bahwa ini terjadi gangguan dalam proses keluarga, maka saudara tahu sebetulnya proses keluarga itu seperti apa. Di situ letak belajarnya. Jadi artinya nanti saudara harus mengkompare fakta yang ada di keluarga dengan secara substansi teori ini harusnya bagaimana. Kan mengkompare, mengkompare, buat diagnosis itu membandingkan. Kalau saudara tidak tahu pembanding, yang enggak akan bisa bikin diagnosis. Ingat loh ke depan lagi. Ini nih. Lihat. Kalau dalam bikin diagnosis, ada proses membandingkan data dengan nilai normal. Saya kasih contoh tadi, tensi. Anda bisa mengatakan, oh ini hipertensi. Karena Anda tahu tensi yang normal. Baru akan bisa merumuskan diagnosis. Balik ke yang tadi sedang dibicarakan. Nih. Kita bisa mengatakan ada gangguan proses keluarga, apabila saudara bisa membandingkan proses keluarga yang terjadi di keluarga Tuhan Haman dengan yang normal proses keluarga itu seperti apa. Tolong ini diingat ya. Agar saudara itu, saya paling tidak suka mahasiswa bikin diagnosis ngarang. Maka selalu kalau saya minta kepada mahasiswa, kalau saudara membuat diagnosis, tolong cantumkan kodenya. Harus dicantumkan kodenya. Jadi, kita tahu bahwa itu tidak ngaco. Saya yakinlah Anda di dalam membuat diagnosis selama ini juga sudah demikian. Jadi, sama di keluarga juga demikian. Oleh karena itu, tolong dicatat oleh saudara, dan saya hancurkan untuk saudara pelajari tentang family process, parenting. Ini harus dipelajari terlebih dahulu supaya Anda bisa menegakkan diagnosis. Nah, ke selanjutnya, ini ada sudah saya kompilasi. Tadinya ini saya ingin menugaskan, tetapi kelihatannya waktunya sedikit. Anda tinggal pelajari saja. Semua diagnosis yang tadi saya kompilasi, dari mulai psikologis, kemudian perilaku, kemudian juga interaksi sosial, itu sudah saya coba kompilasi, dan Anda tinggal mempelajari. Ya. Nih. Ini yang tadi saya jelaskan kepada saudara. D90 itu bunyinya kesiapan peningkatan coping keluarga. Gitu kan? Ini persis yang ada di SDKI. Saya cuma nyontek ya, karena ini sudah dibakukan. Definisi dari kesiapan peningkatan coping keluarga adalah adanya pola adaptasi anggota keluarga dalam mengatasi situasi yang dialami klien secara efektif. Dan menunjukkan adanya keinginan serta kesiapan untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan klien. Ya. Tuh. Coba perhatikan definisi dari ini. Anda baca dulu. Semuanya tolong baca. Saya sedang ajarkan saudara mempelajari buku diagnosis keperatan keluarga, tetapi khusus yang terkait dengan keluarga. Diagnosis ini bunyinya ini. Arti daripada ini adalah ini. Artinya juga bahwa data-data ini nanti akan Anda dapatkan. Maaf ya, agak ini ya. Ada truk sampah di depan. Bunyinya kenceng ya. Kedengaran, Bismillah. Sorry. Kalau saya tutup kan gak mungkin gak kedengaran soalnya. Paling sebentar ya, tunggu ya. Sebentar ya, saya nyuruh orang dulu sampah diangkat. Ini ya definisinya. Jadi, sekali lagi ada pola adaptasi. Untuk bisa saudara memahami lebih mudah, lihat ke bawah. Kondisi klinis terkait. Baca? Misal, di keluarga itu ada kelainan genetik. Seperti yang tadi sampaikan. Misalnya ada Down Syndrome. Ada masalah jiwa. Anaknya sakit jiwa misalnya. Atau salah satu anggota keluarganya sakit jiwa. Ada cedera yang sifatnya traumatis. Misalnya cedera spinal. Sehingga harus dikursi roda seumur hidup. Kakinya diamputasi. Sehingga perlu bantuan alat bantu. Ini kan sifatnya kronis-kronis ya. Atau misalnya dia punya penyakit HIV AIDS. Atau dia pikun Alzheimer. Anda bisa bayangkan. Orang-orang ini kan tidak hidup di rumah sakit. Akan ada di keluarga. Betul gak? Raiha Nisa kira-kira ini akan di rumah sakit atau di keluarga nih? Orang-orang ini. Nisa? Halo? Naura? Mungkin keluarga ibu. Bukan mungkin. Pasti di keluarga. Mau orang Down Syndrome, mau di rumah sakit. Jadi sekali lagi. Orang-orang yang di rumahnya ada masalah 1, 2, 3. Ini yakin akan berada di keluarga. Tidak mungkin dia akan dirawat di rumah sakit. Sehingga ini nanti kalau keluarga ini tetap memberikan perhatian yang bagus untuk kasus-kasus ini maka diagnosis Anda itu ini. Artinya dia siap beradaptasi. Nah, gejala dan tanda major. Mayor itu artinya apa? Gejala dan tanda yang utama. Kalau gejala dan tanda Anda sudah tahu bedanya. Siapa yang tahu? Apa bedanya gejala dan tanda? Ini kalimat ini ada gejala dan ada tanda. Major ini yang besar. Yang sesuatu yang kuat dalam menegakkan diagnosis. Kalau data subjektif itu adalah gejala. Kalau data objektif itu adalah tanda. Kalau gejala itu kan dirasakan. Subjektif. Kalau tanda itu bisa diobservasi. Itu adalah objektif. Jangan sampai ini udah semester 5 Anda belum paham tentang apa itu tanda. Nah, untuk dapat menegakkan diagnosis ini maka data subjektifnya keluarga ini akan mengatakan kepada perawat bahwa dia sudah punya tujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehatnya terhadap penanganan penanganan klien yang klinis tertentu misalnya tadi ya eh saya ngomong sindrom down ngomong-ngomong Anda sudah kenal apa yang itu down syndrome udah belajar anak kan ya udah down syndrome udah pernah dengar udah pernah lihat kasus down syndrome udah oke kalau sudah nggak ngangguk berat sudah oke ya oke anggota keluarga juga punya sasaran nih sasaran ini adalah anaknya tujuan ya biasanya nih sudah tahu untuk mencapai tujuan ini sasarannya apa gitu ya jadi intinya gejala mayor yang dapat mendukung diagnosis ini adalah keluarga sudah punya tujuan dan sasaran untuk penanganan kasus yang ada di keluarganya ya data objektifnya tidak ada ya untuk untuk tanda dan gejala ini kemudian tanda dan gejala yang minor secara subjektif tidak ada data tetapi secara objektif kalau eh kok ini salah ya oke D90 ya ini minor yang objektifnya tidak ada tetapi kalau ada bunyi kesiapan itu biasanya tanda yang mendukungnya gejala yang mendukungnya keluarga akan bicara dan arti arti dari bicaranya mencakup satu dua dan tiga bahwa anggota keluarga mengidentifikasi pengalaman yang mengoptimalkan kesejahteraan dalam hal penanganan kesejahteraan itu artinya ya saudara kalau mendengar kata kesejahteraan jangan lantas dihubungkan dengan keadaan sosial ekonomi keuangan saja sejahtera bukan hanya uang ya tapi sejahtera itu termasuk kasih sayang ya orang yang penuh kasih sayang adalah orang yang mampu membangun kesejahteraan jadi tolong kadang-kadang pertanyaannya nanti bu kok urusannya jadi sejahtera sejahtera bukan berarti punya uang saja tapi di rumah punya kasih sayang punya kehangatan ya itu juga adalah sejahtera jadi bagaimana keluarga telah mencoba untuk memberikan perhatian kepada anggota keluarganya yang sedang mengalami masalah dan selanjutnya anggota keluarga boleh menjabarkan atau menjelaskan dampak krisis terhadap perkembangan ya kondisi adanya masalah di keluarga itu adalah krisis tapi jenis krisisnya itu yang disebut dengan krisis maturasi ketika seseorang menghadapi sebuah masalah di keluarga dia mempersepsikan bahwa ini adalah sebuah cobaan yang membuat kami menjadi lebih matur dan berkembang gitu ya saudara juga yakin saya kira dalam kehidupan kita seseorang menjadi matur tau gak yang dimaksud matur tau kan ya abisnya matur itu matang matang dalam arti psikologis oh anak ini udah matang banget gitu ya matang dalam arti dia mampu melakukan adaptasi dengan baik ya bahkan kadang mengebihi umurnya gitu matur itu namanya jadi keluarga yang matur itu dia belajar dari kemampuan memecahkan masalah yang setiap kali terjadi di keluarganya kalau keluarga itu menyadari bahwa situasi klinis masalah fisik di keluarga ini dianggapnya sebagai sebuah pembelajaran agar dia nanti menjadi lebih matang menjadi lebih matur jadi setiap orang kalau mau matur itu biasanya harus dibenturkan dengan masalah masalah itu terpecahkan naik dia satu tingkat lebih matur muncul lagi masalah yang lebih besar dia pecahkan secara bagus copingnya selesai maturasinya naik lagi lama-lama keluarga itu menjadi keluarga yang matang keluarga yang matur mampu menyelesaikan berbagai masalah yang menimpa di dalam kehidupan keluarganya nah kalau keluarga itu memandang seperti itu menjelaskan bahwa krisis yang terjadi itu membawa perkembangan kepada keluarganya itu hebat benar bagus betul nih Bu Yatin terangin ini kamu jelas gak sih jelas ya jadi keluarga itu akan matur apabila dia dibenturkan dengan krisis-krisis kecil dan dia bisa adaptasi dan dia bisa selesaikan saya kira apa yang saya sampaikan bukan hanya untuk keluarga tetapi juga untuk diri pribadi misalnya Angelita Sabrina nih dalam kehidupannya mulus aja tidak pernah ada benturan sesuatu pun gitu ya tidak pernah menghadapi masalah masalah keuangan oke masalah kasih sayang oke perlindungan oke gitu ya nah dia itu sebetulnya pembelajaran untuk maturasinya kurang seseorang akan matur terus terbentur dengan masalah dia akan menjadi lebih matur kalau anak yang terlalu dimanja semuanya dilindungi sedikit aja ada masalah cengeng dia down dia tapi kalau orang dari kecilnya sudah terbentur dengan masalah misalnya dikasih tidak pernah dikasih uang jajan bagaimana caranya dia dapat uang jajan dia jualan itu akan lebih matur daripada anak yang diberi uang jajannya sehari 100 ribu dia tidak pernah mikir dia tidak pernah mikir dia tidak pernah merasa kesulitan untuk membeli apapun beda dengan anak yang orang tuanya tidak pernah ngasih atau ngasihnya sedikit dia akan terbentur aku mau beli bakso tapi uangnya cuma 10 ribu bakso itu 15 ribu gimana caranya gitu nah dia bantuin PR temannya eh tapi gue beliin baso dong nah itu suatu solusi ya artinya anak itu terbentur kemudian dia cari akal benar gak sih begitu nah makanya anda juga nanti kalau punya anak kalau berkeluarga cari benturan benturan itu supaya anda matang gitu tapi jangan sampai juga benturan itu tidak bisa dipecahkan lebih bisa sakit jiwa nanti ya oke ini nerangin satu dia nosi aja lama saya kasih menerangkan satu aja ya nanti anda pelajari sendiri ya oke sebentar minum lagi oke ini diagnosis di keluarga ini kalau saya melihat bahasanya ini bahasa luar yang diterjemahkan jadi kita harus mengerti betul apa maksudnya ya kemudian data subjektif minor minornya yang ketiga anggota keluarga mengungkapkan keinginannya dan membuat kontrak dengan orang lain yang mengalami situasi yang sama misalnya gini anaknya daun sindrom dia itu kemudian mencari saya tuh sedang mencari ini nih ada gak perkumpulan orang tua yang anaknya daun sindrom sehingga saya bisa sharing pengalaman itu sebuah cara adaptasi keluarga yang sangat baik kan banyak yang begitu anaknya cancer otak itu ada perkumpulan orang tua yang anaknya cancer otak itu kalau saya melihat orang tua itu siap sekali untuk menghadapi anaknya yang cancer otak down sindrom ada perkumpulan orang tua yang anak-anaknya down sindrom mereka berkumpul di situ membangun kekuatan artinya dia siap melakukan penanganan masalah di keluarganya contoh ada yang namanya artis Asri Welas dengar gak pernah dengar Asri Welas itu anaknya kan ada kelainan genetik dari lahir matanya itu minusnya entah berapa dia kemudian membuat perkumpulan orang tua yang anak-anaknya memiliki penyakit yang sama apa sekarang anda lihat yang namanya Asri Welas begitu pedenya dia begitu bagusnya dia menghandle anaknya yang sebetulnya masalahnya sangat berat itu bisa terjadi kebutaan pada anak tapi dia betul-betul terbuka dengan publik tidak mengumpetin anaknya yang sakit dia berusaha mencari pengobatan dia bisa berusaha mencari komunitas orang tua yang punya masalah yang sama itu salah satu bentuk peningkatan kuping keluarga atas suatu masalah yang ada di keluarga itu patut dicontoh saya rasanya pengen ketemu karena saya orang keperawatan keluarga yang menghargai bagaimana keluarga itu memecahkan masalah itu sangat baik untuk dijadikan contoh kepada keluarga keluarga yang punya masalah tetapi kupingnya jelek contoh ada orang saya memperhatikan dua keluarga sama-sama memiliki orang yang disutuli karena adanya tidak tumbuh dan tidak kembangnya sarap pendengarannya sehingga kalau dia tidak belajar mendengarkan dia tidak bisa bicara keluarga yang satu menyekolahkan anak ini sampai bisa punya keterampilan khusus punya salon walaupun dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat tapi yang satu ini keluarga merasa malu dan anaknya diumpetin tidak boleh keluar rumah karena keluarganya merasa malu punya anak disutuli apa yang terjadi sekarang yang satu ini yang anaknya punya salon bisa memasak maju anaknya punya suami ya berkeluarga mandiri tapi keluarga yang satu ini anaknya sakit jiwa saat ini karena dia tidak bagus coping keluarganya gitu anda bisa bisa bayangkan apa yang saya ilustrasikan itu nah yang satu ini kayak Astri Welas gitu betul didorong anaknya kayak siapa penyanyi yang anaknya bisutuli yang jadi juara di Amerika itu Dewi Yul ya tuh itu copingnya bagus sekali tetapi kalau anda ke masyarakat nanti tidak banyak orang yang open yang terbuka yang punya niat untuk meningkatkan kesehatan keluarga dengan masalah nah ini adalah salah satu contoh diagnosa keperawatan kesiapan peningkatan coping keluarga terhadap masalah yang ada di keluarga udah kayaknya itu udah habis-habisan ngasih contohnya ya kalau anda belum mengerti juga kebangetan gitu ya harus mengerti apa yang dimaksud dengan diagnosis ini gitu ya nah ini salah satu contoh bahasan diagnosis yang ada di keluarga saudara saya berikan 17 diagnosis keperawatan keluarga tadinya saya itu biasanya ya kalau SKS besar saya berikan tugas tapi ini tugasnya tetapi ini sudah dikerjakan ya dan semuanya ada di sini nih nih sudah saya berikan semuanya tolong dicek ada nggak yang belum ada jadi diagnosis yang tadi itu semuanya sudah ada di sini dan ini sebetulnya gini kalau Bu Yati itu memberikan penugasan pasti sudah punya kuncinya gitu Anda tinggal pelajari saja semua diagnosis yang 17 yang sering muncul di keluarga itu sudah ada di dalam slide-slide ini tinggal saudara belajar seperti yang tadi saya ajarkan cara belajarnya ya misalnya nih apalagi manajemen kesehatan keluarga tidak efektif definisinya apa penyebabnya ada ini di dalam SDKI ada yang ada penyebab ada yang enggak gitu ya apa kelewat apa bagaimana jadi Anda kalau mau beli lagi SDKI beli edisi yang terbaru pasti sudah di update ini saya pakai edisi yang awal karena dulu saya belinya di awal tapi belum sempat di update ada penyebabnya ada gejala mayornya secara subjektif dan secara objektif ada gejala minornya ada yang memang ada ada yang memang tidak ada kondisi klinis terkait yang dimaksud dengan kondisi klinis terkait ini adalah kondisi kondisi ya klien di keluarga ataupun klien secara individu yang memiliki masalah ini sering di keluarga ini munculnya manajemen kesehatan yang tidak efektif memanaj masalah PPOK PPOK apa? penyakit paru obstruktif kronis multiple sclerosis rheumatoid artritis nyeri yang kronis penyalahgunaan zat gagal gijal kalau Anda melihat kondisi ini ini kondisi penyakit yang akan terus ada di keluarga hilang gejalanya muncul lagi misalnya di keluarga lansia yang namanya rheumatoid artritis atau osteoartritis itu akan hilang timbul tapi akan ada terus ini bagaimana keluarga menangani masalah-masalah seperti ini kalau dia tidak mampu menanganinya keluarga ini secara efektif dengan tanda major dan gejala majornya minornya seperti apa saudara bisa mengarah kepada diagnosis ketidakmampuan memanage keluarga dalam masalah PPOK secara efektif tidak efektif jadi statement ini sebetulnya hanya judul kalau Anda membuat diagnosis jangan ini tentu kaitkan dengan kondisi klinisnya ya misalnya manajemen kesehatan keluarga dalam menangani tuan A yang menderita rematoid artritis tidak efektif gitu ya cara membuat remusannya ya jadi harus dikaitkan jangan ini doang tau gak ini doang tuh bahasanya keluar bahasa temen apa-apa ya manajemen kesehatan keluarga tuan A yang mengalami rematoid artritis itu tidak efektif gitu ya oke itu D115 ini D114 tadi bicara tentang ketidakpatuhan definisinya adalah ini perilaku individu atau pemberi asuhan ini saudara jangan keliru ya tolong mindsetnya dirubah saudara itu asal mendengar asuhan selalu diturutin dengan asuhan keperawatan itu tidak judulnya asuhan pemberi asuhan itu bisa nenek bisa ibu bisa bapak bisa tante bisa pengasuh ya tolong dicatat anda yang suka keselio nih sehingga muncul pertanyaan bu kok asuhan kok kita didianosis bukan pemberi asuhan itu bukan perawat dan atau pemberi asuhan caregiver misalnya tidak mengikuti rencana perawatan ataupun rencana pengobatan yang telah disepakati dengan tenaga kesehatan telah disepakati dengan tenaga kesehatan sehingga menyebabkan hasil perawatan atau hasil pengobatan tidak efektif ini tadi yang contoh oleh bu yati disampaikan tentang pengobatan tbc paru yang lama ya nah penyebabnya banyak tanda majornya apa menolak menjalani pengobatan menolak mengikuti anjuran secara objektif perilakunya tidak mengikuti program perawatan atau program pengobatan tidak menjalankan anjuran gejala minornya tanpa tanda dan gejala kesehatannya masih atau meningkat terjadi coba anda perhatikan ini baca dulu ini anda mengerti enggak saya ingin anda mengerti betul cara mempelajari diagnosa keperawatan nih ketidakpatuhan ini akan banyak anda temukan di keluarga banyak keluarga itu tidak patuh terhadap apa yang dianjurkan ibu bahwa anaknya yang gizi buruk ini ke posyandu tiap bulan apa yang dia lakukan kalau ada PMT dia datang kalau ada bubur kacang hijau dia datang kalau tidak ada tidak datang artinya dia tidak patuh terhadap anjuran tenaga kesehatan coba anda perhatikan ini adalah penyebabnya anda juga harus cari nanti di keluarga itu mengapa demikian baik sudah dibaca paham semua diagnosis polanya seperti ini di dalam buku SDKI ini memudahkan sekali saudara untuk belajar tentang diagnosa keperawatan nah dalam kaitannya dengan mata kuliah kita asuhan keperawatan keluarga saudara punya 17 diagnosis yang harus dipelajari seperti tadi Bu Yeti jelaskan untuk D0090 ya sudah nah sekarang giliran saudara yang belajar ya masih ada waktu silahkan saya akan share ini abaikan yang tulisan tugas-tugas ya karena sebetulnya anda sudah saya